Intro Menjalin kedekatan bersama masyarakat Bupati Banyuasin Askolani melaksanakan Separi Jumat di Mahjid Nurupala RT 05 Dusun 3 Muara Telang Marga Kecamatan Sumber Marga Telang, Jumat 11 November 2022 Separi Jumat sudah menjadi kegiatan rutin pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk turun ke desa-desa yang merupakan program unggulan salah satu program visi-visi Banyuasin Bangkit yaitu Banyuasin Relius Bupati Askolani menambahkan Kabupaten Banyuasin memiliki 288 desa 17 kelurahan dan 8 kelurahan yang baru 21 kecamatan, total 315 desa dan kelurahan sehingga Separi Jumat bergilir ke setiap desa Selain memperkuat tali silaturahmi kemasyarakat juga pemerintah Kabupaten Banyuasin bisa tahu kebutuhan masyarakat dan kelurahan apa saja yang harus pemerintah bantu dan menunjukkan ke depannya Kelurahan, ada 288 desa kelurahan yang baru dari 315 desa dan kelurahan yang baru dari 315 desa dan kelurahan yang baru dari 221 kecamatan Terima kasih telah berlaku dengan keputuhan Juga-juga bagi Pada depan, bagi untuk yang banyak-banyak bangsa lagi Dengan bagi, berhenti, dengan kejahatan diri Untuk bagi, 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 bagi Namun, dengan sebuah tetangga kau sisi sehingga-sehingga Pohong-pohong harus jalan-jalan pun yang dibangun Kami tak dibangun sekarang, tak dibangun Jadi, dengan mana yang pacar, yang pacar tak dilakukan Kalau penjauh ini tak dilakukan, tak diperhatikan Itulah yang kita berikan kepada kawan-kawan Dan makanya, kalau kau nilangku Tampalan yang jodoh-jodoh Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuasin Soekardi SPMSI Dalam sambutannya mengatakan Mengapresiasi atas terwujudnya program pemerintah Kabupaten Banyuasin Yaitu Banyuasin Relijus Dan telah dilakukan bupati dan wakil bupati di 21 kecamatan Yang berpindah di setiap desa Ini adalah hal yang positif bisa menjalin silaturahmi yang baik Sehingga tidak terputus dari pemerintah ke masyarakat Dalam kesempatan baik ini, kami juga bisa menambahkan Kelukisan aspirasi yang berkembang di sekitar masyarakat Yang mana yang langsung bisa disampaikan oleh Pak Bapati Banyuasin yang hadir pada hari ini Yang ketiga, tentunya kami sebagai wakil masyarakat semuanya Tentunya memandang baik ketika hal ini dilakukan Tidur, ini semua tidak terlepas dari hubungan Tidur, ini semua tidak terlepas dari hubungan Kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Tentunya, Tentunya, Tentu Panuasin Dalam hal yang jadil terlaku Salah satunya adalah melaksanakan Tilafari Jum'at yang dilakukan oleh Pak Bapati Selama ini Insya Allah, apa yang dilakukan ini Menjadi bagian dari yang mengibadak kita semua Dan yang tidak terlaksesik adalah Tidak memutus sekali IL-TU Rami Selama ini, yang dilakukan oleh Bapak Bapati Banyuasin yang ditangkap Bapak-Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, kelas ini kami mendukung dan memberikan support kepada pemerintah daerah-daerah Banyuasin dalam rangka melaksanakan soal tali Tuhan, dalam rangka menjalin tali selatu rohmi kepada masyarakat yang ada di dunia kesamatan dan dunia desa, langsung dan teruslah untuk berbuat baik. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi kata-kata apa-apa yang kita lakukan selama hari lain. Amin. Selain melaksanakan Soparijuman, Bupati Banyuasin, Askolani bersama Wakil Ketua DPRD Banyuasin Soekarni SPMSI juga meresemikan wakap jambatan dan sarana air bersih di desa Talang, Lubuk, Kecamatan, Sumber Marga Telang. Banyuasin TV melaporkan Terima kasih telah menonton!